selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman mungkin sebenarnya ini kita ketentang ke rekan menantuk rekan jalur tu buat video ini silahkan perangkat disini kalau perkenalkan diri, saya mengambil itu jadi STM lagi ya, kami berdua tadi dan ini kami mau kenal lagi, satu konten baru di youtube kuliah mungkin mau juga kalau melakukan peluang-peluang ini jangan upload karena teman-teman tidak tahu tapi disini kami sempatnya buat video konten baru yaitu ngopi yaitu ngobrol perkembangan informasi di bidang-bidang kuliah nah, pada video ini kita akan membahas ini alat-alat apa yang terbaru di bidang peluang-peluang misalkan monitoring atau alat-alat berkaitan dengan peluang-peluang oke, disini kita akan mengenalkan ya beberapa alat yang perlu yang dimana kita perkenalkan ada salah satu profil yang masing-masing ada yang typical of fixation mungkin saya, saya tampilkan ya tipe-tipe bagian teman-teman ya ini tipe fixation seperti ini kemudian ada fixation tadi bisa berturang ada juga yang berbasis peningkat jarak jauh dimana kita menggunakan sample ada dua tipi alat tipi alat yang pertama ada yang list dan yang satu lagi jadi tipi yang tipah ada oke, mungkin biar gak lama-lama maksudnya yang disini kita bahas aja nih langsung aja kita bahas alatnya jangan lupa kita ngopi mungkin kita ingin masih kopi dan juga kopi tapi kita ngopi yang jauh yang jauh yang jauh ini oke, mungkin dari yang sebelum nih bukan untuk alat yang kita bahas jadi yang pertama ini ada dari alat yang fix jadi dia gak bergaga-gaga jadi dia tetap di tempat itu istilahnya kita bisa melentui atau data-data kelima di tempat sebut jadi alat ini namanya floating leader pool itu gimana? nah kalau simpelnya gini namanya juga floating leader pool itu berguna dari leader sama pool jadi biar bisa memakin angin yang ditempat dari kuenya disini pakai anilometer juga pakai leader yang bisa melihat angin di lapisan di atasnya gitu simpelnya gitu terus intinya dosa utama dari leader pool ini sebenarnya adalah mohon angin jadi yang ini biasa dipasang atau dipuai di tempat-tempat istilahnya layak latang angin buat membangkit tenaga angin gitu jadi buat tenaga terbuka ini daerah-daerah tempat-tempat naik show apa deh apa perangkat yang dibuat ini yang intinya sih cuman kebawaan dari alat jadi tapi kita bisa nambahin beberapa sensor yang biasa ditambahin di alat ini biasanya itu sensor-sensor kayak sensor kemudian 10 perang atau sensor semua atau sft itu saling lipas sama current cocailor yang bawah itu yang ini 100% di dari karbon emisi jadi gini dia mengambil energinya itu dari matahari kalau lama itu matahari jadi dia pakai solar panel dan yang kedua dia pakai energi dari angin sendiri di awal ini di tempat pinja angin atau tempat pack pembangunan tersebut naga angin itu dipasang biasanya nah itu guys ternyata keren banget ya bagaimana namanya itu? bisa potboy ini kapan di launch? launchingnya ini dibangin gak? bukan yang terbaru sih sebenarnya cuman dia datanya itu udah terbaru dan udah kelihatan bagus banget di launch misalnya dia ngirik data setiap 10 menit jadi real time kita kelihatan banget kolanya itu udah ya sudah selesai ya walaupun udah jelas lama cukup menarik ya guys si alatnya oke selanjutnya un fix oke un fix station selanjutnya ada dari alat un fix station yang bakalan dijelaskan oke oke disini kita jelaskan ada salah satu alat baru dari pengembangnya itu biasa dari pengembang alat maritin yang tingkat namanya itu itu maksudnya apa? nah jadi ini tuh kayak grader ya kalau kita menung tinggi 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 intai kalian ada kumpulan gombang jadi dia bisa mengumpul juga di alat tadi kan jangan lakukan nanti dia bisa di perusahaan jadi ukur jadi kumpulan dan kumpulan bisa diukur alatnya mau berapa lama di perusahaan sama bisa juga untuk paham turun di perusahaan turun kemudian dia mirip kayak boi sih cuman dia ini kayak lebih flexible jadi dia bisa di graphing kemudian terhadap turun dia ya kalau dia terhadap turun seperti ini kan seperti ini kemudian alat ini juga kuat untuk bidang 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 tapi dimonitor sama api jadi udah bisa ganti secara biasa dan di taruh di bawah diturunkan ke bawah untuk dapet nah tadi kan sensornya udah tajepan lagi yang di dalam yang di luar nya itu ada lagi gak sih? biar tambah yang di atas nah di api di subtitle ini ada lagi jadi di api itu ditempatin di kamera jadi kamera kemudian barangan tools yang dikatakan juga ke kantor foto jadi alasnya ini bisa komunikasi untuk dapetin data permukaan data laut kita akan nanti penggantan untuk agenisa basic dari laptop untuk data yang ada di data laut jadi data permukaan kemudian untuk pengukuran batik-batik kita dapetin image kemudian kemudian ini juga dikatakan rodang itu 1 bulan ini sudah terlalu jadi dia pakai konsolasi interface jadi reposanasi gankos jadi bisa kontrol bergantung-gantung nah dia tadi alatnya keren banget catanya yang dikatakan juga banyak banget nah itu tadi kan saya saksikan kalau ada banyak banget terbaru lah ya itu kan kamu bilang nah alat ini benar-benar baru guys jadi di public bulan ini December tahun 2002 jadi benar-benar ini alat yang benar-benar baru dari teriode marim dari developer-nya tadi di ekologi teknologi marketing oke mungkin itu tadi yang dari atas setelah monitoring kita tidak ke yang terakhir yang terakhir dari yang ada dulu nih dari itu dari radar ini ada produk dari Rayman ini apa itu produk? yang mengeluarin radar Medin yang dinamanya yang dinamanya yang dinamanya safe on the very bukan sih itu cuma namanya aja ada yang dimamanya namanya apa itu? jadi ya ini radar yang biasa dipasang di kapal-kapal kayak itu ininya buat safety buat kapal ini sendiri sih jadi dia bisa apa ya sebenarnya deteksi kalau ada objek-objek yang bisa memberiakan memberiakan kapal secara lebih seperti itu oke karena biasa untuk siap sih memang untuk kapal apa itu? nah ya ini sebenarnya kayak radar-radar pada umumnya yang lainnya ada dia ngasih bagian di perlabuh buat deteksi kalau di perlabuh di perlabuh kayak gitu cuman dia yang terbaru dari radar ini sebenarnya itu dari desainnya terangkatnya dia itu pakai cutting edge yang mirip kayak sayangnya sawat dia terinspirasi dari situ jadi karena radanya ini dipasang di kapal buat safety jadi alatnya ini juga harus kuat kayak gitu jadi pemasangan ini sendiri udah kuat banget sampai bisa bisa menahan angin sampai kecepatan status jadi kuat banget kalau itu dia bisa nampilin gambar itu pakai preview di preview ini bisa nampilin misalnya horizontal jadi free maksud saya secara critical jadi objek itu bisa kelihatan dia dari mana kemana dan indinya itu seberapa tidak apa apa lagi informasi informasi informasinya yang lain bagiannya ini dia kan scannya 360 derajat jadi lengkap nah 360 derajat dia cepat cepat banget dia bisa sampai 60 RPM jadi datanya bisa banyak banget oke 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 itu terkenal di bidang radar selanjutnya terbaru dari bidang satelit nih oke dari satelit kita punya open factory apaan nah ini salah satu pengangatan body body dari pemukan lalu dari satelit yang dikembangkan oleh dikembangkan oleh India media research organization in just case research research ini ini juga salah satu terbaru nih baru ada launching di tanggal 26 22 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 23 92 23 22 23 22 22 24 22 23 23 24 24 24 25 25 dan pengematan untuk kimia dan benar-benar tersebut yang bisa memiliki warna tersebut pada air baru jadi dia bisa mempunyai data terbaik metode tadi ya, yang di-ocial color kemudian arti ini, satunit ini membawa sensor lain jadi tersebut adalah pengematan angin, baik itu arah tersebut yang dikembangkan yang terbaru dari saturnit ini nah, saturnit ini menggantikan konsensif 2 yang pernah dibutuhkan sama si Ipredi juga di tahun 2009 dengan menggantikan sensor yang terbaru tersebut kan serupnya itu ada tambahan satu lagi ya saturnit itu belum ada SSP, nah disini belum ada SSP nya pemangang-mangang, pemangang, 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 pemangang saturnit ini mengaplikasikan IOT atlet of things jadi sistem tangklusi datanya itu lebih cepat jadi kalau misalnya kan dia mengambil data tangklusi yang dikembangkan pemukaan ini langsung diambil data yang tersebut jadi lebih cepat untuk mengambil data ini dan by the way Ipredi juga saturnit ini masih yang optical orbit polar orbit polar orbit polar orbit ya polar orbit jadi dia masih beratnya bukan kita sanggah ini masih optical polar orbit itu tadi seperti ini jadi sensor sentronya terus penyebaran informasinya juga upgrade nya signifikan banget ya dari generasi sebelumnya oke baru kali itu guys yang nyata kita bahas kita siap movie mengobrolin kekembangan informasi dari alat-alat yang ada di dunia dari program informasi yang dikatakan tadi yang tadi ada antip-monitoring antip-monitoring api yang di raja radar dari youtube sama tersedia nah kita tidak akan ada informasi lain kita bisa bahasi lain sesuatu dan kesempatan yang akan kita buat oke mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada salah perkataan kami tutup jadi tika kita bisa saya saya Terima kasih telah menonton!